hai 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 oke Assalamualaikum kembali lagi bersama saya Hai mwesdmx hai 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 kalau tidak tahu nyubi ya Hai kelas pemula lah yang baru main hai 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 niru salah satu hero ppb kita lihat skill ini skill hukumnya intinya dia pasti hukum itu bisa letak semua musuh yang kedua yang terendah dalam waktu sekejap jadi misalnya lo punya hit point 1 juta dia itu bisa ngembalikan hampir bisa hampir setengahnya sih tapi tergantung api api teman yang dikasih yang kedua saya punya blast emitter ini hero kesayangan gue ini gue ngumpulin 1 bulan setengah ngumpulin diamon buat dia aja karena gue sudah tertarik hatinya oke kita lihat skillnya disini BP flame phantom 1 BP flame phantom itu sama dengan 662.737 ditambah 190 persen serangan kalau fatal efeknya aktif sudah aktif jumlah flame phantom itu menjadi 2 jadi setara 1 juta 1 juta 300 ditambah 300 serangan 300 persen serangan gue itu gue itu ngincar agito 6 nya dia nambah 1 flame lagi nah kalau agito 6 nya aktif berarti dia punya nambah BP nya itu sekitar 1 juta 900an lah ya 1 juta 900an sekian sekian plus 450 persen serangan kita lihat skill keduanya skill sebelumnya itu menimbulkan dmx 1 juta 700 sekian 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 ditambah 389 persen serangan ini skill break nya nih dmx nya mengerikan juga sebenarnya oke lanjut ketiga ini menemukan dmx 1 juta 400 ditambah 328 persen serangan gitwa 3 aktif skill dmx bertambah 50 persen oke ini skill keempat nya cuma dmx 123 aja sih gak banyak nah cuma nambah serangan sedikit terus gun me nah gun me ini dia hebatnya nge-seal sehingga bagus terus yang kedua ini skill nya kurang kurang gigit sih kalau buat saya yang ketiga cuma menimbulkan dmx hampir sejuta ditambah 234 persen serangan oke kita lanjut ke erot keempat ada jack kandak yang berani lumayan juga ini namanya kandak yang berani ini skill nya ini skill nya kemarin itu gue mau cekernya nyari nyari rem sih itu rem itu orange hero yang setara red hero ini kalau kalau jack sama rem itu skill nya beda dua kali lipat kalau buat saya beda dua kali lipat itu ngeri banget rem itu mungkin next itu ada pembaruan sih ya mungkin mungkin gak tau juga sih itu rem itu harus di nerf itu itu terlalu mengerikan itu itu orang setara red hero oke kita ansin siro orega mamor nah kalau leader itu di lost kenanya gak apa-apa yang dikuatin itu dominion ace tuh nah dominion ace ini gue pakai karena dia tipe belakang ya gue pakai block defense karena ini ini bahaya ini sering diincarnya misalnya dia kalau sudah di depannya habis ini kalau gak kuat bertahan bisa wassalam terus pakai AI master ini biar nambah ultimate skill damage 24% serangan nambah nambah lusan dan mengetahankan rank saat mengeluarkan gak tahu mengeluarkan apa itu gue lanjut ke waste emitter disini gue pakai ranger karena ranger itu bagus buat bertahannya bagus terus ranger dia punya bagus 10% hp sama memiliki hp yang terkena damage jadi dia bisa kayak healing sendiri kayaknya itu bisa healing sendiri tersquad vortex karena depan block defense jadress nah zuyu gue gak masang gym tipe attack why karena dia dasarnya sudah tipe attack jadi gak perlu di attack lagi attack sudah ganas dia gue pasang attack itu paling cuma front lane protect ini aja cuma masang damage 10% gak usah banyak banyak ini koni sama gue pasang sama kayak di suyu gak bila jauh nah ini ini cek nanti kalau bisa saya ganti rem soalnya rem gue belum jadi itu masih bitang 4 eh sedih ini kumpulin gak dapet jadinya kumpulin gak dapet judulnya hoki oke jadi teman-teman yang baru mulai ini ya kumpulin diamond lah saran gue sini kumpulin diamond cari hero yang punya kualifikasi 21 ini bisa dilihat di sebelah kanan nah ini dia punya kualifikasi serang hp dia kualifikasinya cuma 15 kalau kunmi itu kualifikasi 18 kalau zuyu itu 21 kecuna itu ada cuma 18 jadi saran gue ini blast emitter atau zuyu ini hero wajib hero wajib buat next next kedepan soalnya feeling feeling gue itu kedepannya orange itu yang dipakai cuma rem orange yang dipakai cuma rem yang lainnya usahakan red hero kalau kunmi kan tidak dapat sama domain S kan dapat juga yang gak dapat kan ini kita nyari berusaha ini butuh satu bulan setengah buat bersabar mendapatkan ini kesabaran dekat dewa ini kadang-kadang orang karena kala arena itu tergoda pengen naikin power soalnya kedepannya itu gak mungkin dia punya game itu ngerilis red hero tapi gak dipakai itu logis masa dia ngasih mengeluarkan red hero sedangkan yang orange saja bisa lebih bagus pada red hero itu menurutku hampir mustahil tapi tetap ditekankan itu pasti nanti dipakai untuk red hero karena skill skill red hero ini gue kasih skill 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 red hero itu ada kita lihat 1 2 3 4 5 ada 9 itu red hero dia punya 9 skill 9 skill dia 9 skill itu sampai star mas jadi sudah ngelautin merah 4 bintang dapat lagi naikin bintang dapat star ini tetap sama dia ada 9 juga eh 5 ya 9 nah kalau yang kualifikasi 15 kualifikasi 15 itu cuma punya 5 dia punya 5 skill ditambah bawahnya 3 jadi 8 cuma punya 8 skill perbandingannya 8 sama 9 itu jauh mereka kuat pertama karena di gym dia nge-push habis-habisan di gym nge-push tapi gue sih lebih mentingin hero sebenarnya soalnya pengalaman ya pada akhirnya red hero yang bakal menang soalnya hampir mustahil kalau mereka ngeluarkan red hero tapi gak dipakai itu hampir mustahil pasti ada waktunya entah cepat entah lambat tapi prediksi saya itu sekitar 2 sampai 3 bulan kedepan 2 sampai 3 bulan kedepan kayaknya orange hero itu sudah gak dipakai ini perkiraan ya gak pasti sih perkiraan feeling feeling saya 2 sampai 3 bulan gak dipakai pasti nanti red hero itu muncul bergantian tapi gak tau ya kalau buat kualifikasi 21 kayaknya emang harus beli itu pun mahal itu mahal banget tapi kalau mau sabar bisa beli di shop terbuka di level 80 kita lihat shop shopping shopping arena shop nah di arena shop itu ada ada at guardian soul ini juga kualifikasi 21 ini kualifikasi 21 bagus ini 80 kebuka ya terus yang kedua itu ada di build shop di guild shop itu ada dok cor ini kok satu bisa dipinjam ya ada dok itu juga ada tapi ngumpulin skin merahnya itu lama banget jadi saran gue itu dari pertama simpen diamond untuk pertama nih ya kalau sudah main sebulan kalau tidak pakai VIP sumpah itu berke nya feeling gue berat tapi pertama itu gym bamburan itu dimana waktu kita nyimpan gym buat satu hero yang kalian mau yang komplikasi 21 oke sekian terima kasih semoga bermanfaat like dan subscribe channel ini untuk kedepannya biar gue bisa semangat lagi buat baru kalau ada pertanyaan silahkan ditanya di bawah saran kritik silahkan dikatik di bawah karena manusia kan tidak luput dari kekurangan oke terima kasih assalamualaikum